Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wa la jasadi fil asad wa la kubri fil kubur sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ayo kita sama-sama untuk terlibat mencerdaskan umat bukan malah umat dibodoh-bodohkan atau dibodoh-bodohi Alhamdulillah saya bertaubat dari muhibin setelah belasan tahun menjadi muhibin dan sekarang saya sadar dan bertobat dan saya akan berbicara beberapa hal semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya termasuk bagi para muhibin yang masih mencintai dan membela mati-matian para imigran Yaman atau yang disebut dengan Ba'alawi atau dengan Habaib yang ada di Indonesia sahabat kita sudah mafhum semuanya bahkan ini berlangsung sudah ratusan seratus tahun lebih lah 145 tahun lebih cuma mulai boomingnya tentang Habaib itu semenjak kemunculannya front pembela Islam ya yang dibawa oleh Rijik Sihab kenapa saya sebut Rijik Sihab gak pakai Habib Rijik Sihab atau dokter atau profesor karena kan ini ajaran Bilaw sendiri beliau di saat Al-Kaburi ke Arab ke Mekah selama 3 tahun kurang lebih kan dia bikin statement seperti ini sebarkan ya apabila ada dari kaum ya maksudnya pribumi tokoh-tokoh nasionalis yang punya gelar jangan dipakai gelarnya profesor jangan dipakai profesornya Kiai Haji jangan dipakai Kiai Haji-nya apapun titel jabat aja jangan disebutkan langsung aja panggil nama bahkan diintruksikan harus diadu domba antara mereka nasionalis dan fundamentalis jadi saya nyebut Rijik Sihab kenapa gak pakai Habib atau dokter karena ini ya ajaran mereka itu hakikatnya mereka licik ya itu yang saya temukan fakta di lapangan kenapa saya semakin mantap dan yakin bertawabat dan lebih memilih untuk bersama berjuang dengan Laskar Sabirilah dan PWI ya perjuangan Wali Songo Indonesia karena saya melihat faktor apa yang terjadi di lapangan saya terus terang belum pernah membaca tulisannya Kiai Imaduddin ya tentang tesis tersebut saya jujur gak pernah baca cuma saya tahu bahwa polemik nasab ini mencuat dan selalu masuk ke beranda akhirnya saya penasaran apa yang terjadi dengan polemik nasab ini ya saya akhirnya cross check dan melek melihat kenyataan dan fakta kenapa pribumi sampai bergerak masif seperti itu ada apa gerangan eh ternyata saya menemukan kan mereka di framing di label sebagai habaib itu duriah nabi yang saya ketahui duriah nabi itu itu dinisbatkan kepada Rasulullah yang memiliki karakter yang memiliki karakter ini mencuat kata-kata yang keluar dari mereka yang mengaku sebagai duriah nabi apa yang terjadi habib saya begap bilangnya curut ya krocok krocok itu kepada pribumiku seperti itu ya yang selanjutnya itu bahar semit ada yang bilang di media sosial bahar demit apa yang dia bilang waktu di madura menganjing-anjingkan kiai membabi-babikan kiai kok seperti itu duriah nabi mulutnya jauh sekali dari karakter Rasulullah salallahu alaihi wasallam lihat fakta ya yang ada dan beredar di sosial media apa yang keluar dari mulutnya Rijik Sihab sebelum ini polemik nasab ini mencuat menghina Gusdur ya membutakan matanya buta hatinya sampai seperti itunya apakah itu betul sebagai duriah nabi coba ini pakai pakai ala akal waras karena jangan sampai kita mengikuti dan mencari suri taulah dan yang jauh dari Rasulullah salallahu wasallam akhrak dan tabiat karakternya terus Rijik Sihab bilang bahwa presiden adalah Dajjal istananya istana iblis menteri agamanya Dajjal kok seperti itu duriah nabi astagfirullahaladzim jauh dari karakter dan tabiat watak Rasulullah salallahu alaihi wasallam sebagai akhlakul karimah suri taulah dan yang balik yang sangat baik sedangkan Rasulullah itu kan jauh gak ada belas kasihan dari mereka kasih sayangnya gak ada yang nampak disaat mereka disulut oleh polemik nasab seperti ini seolah-olah mereka anti kritik seolah-olah mereka ini memposisikan seperti nabi yang gak boleh dikritik sedangkan nabi gak seperti itu ayo lihat yang di Jawa itu di Solo siapa novelnya novel novel ya yang mengkritik Habib kan disamakan dengan iblis astagfirullahaladzim apakah seperti itu karakter Rasulullah salallahu alaihi wasallam yang saya temukan yang beredar bahwa yang dinisbatkan yang saya ketahui sebelum saya taubat duriah Rasul itu ada Syarif ada Syed ada Habib itu yang saya ketahui ya kalau di Sunda atau misalkan di Pulau Jawa atau di Indonesia karena sudah ber akulturasi dengan masyarakat jadi berubah Syed atau Syarifnya ada yang bergeral aceng ada yang bergeral tubagus ada yang bergeral lorak ada yang bergeral lain-lain di setiap wilayah itu berbeda-beda itu juga yang saya ketahui tapi beda ini yang satu ini contohnya nih disakat walisongo dinyatakan oleh Robi Toh al-Awiah bukan sebagai duriah nabi dan dipastikan dalam surat idaranya itu yang bernisbat kepada Azmat Khan itu adalah fiktif dan palsu jadi duriah walisongo itu sudah gak ada apa reaksi walisongo para aceng para gus ya dan buyang mungkin yang lain yang itu bagus apakah berreaksi seperti yang kita temukan reaksi dari para habaib tidak biasa-biasa saja gak marah gak ribut justru malah mengkonfirmasi mencari menyelusuri data leluhurnya tentang walisongo dan ternyata ditemukan dan diakui oleh Nakobah Ashraf Internasional dan beda kenyataannya disaat kita menemukan fakta yang terjadi disaat habaib dipertanyakan tentang nasab keasliannya sebagai duriah rasul beda mereka marah mereka mencacimaki mereka menghujat mereka memprovokasi ngajak perang dan lain-lain itu kan rizik seperti itu menghina mengejek memframing dan lain-lain membayar beberapa orang untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar duriah nabi sedangkan masyarakat ini semakin terus bergerak seperti bola salju menggelinding dan semakin besar berupaya sehebat dan sekuat apapun dari klan baklawi bukan justru malah menguatkan justru malah semakin menghancurkan kredibilitas dan martabatnya semakin kuat para muhibin membela mati-matian seperti mas wafi ya oleh sesepuh sidogiri sampai bilang bahwa wafi itu neneknya leluhurnya kakeknya itu adalah VKI semakin dibela semakin remuk dibela mati-matian semakin hancur semakin mencuat dipraming semakin rungkat kenapa ini bisa terjadi seperti itu karena kalau dianalogikan gaharu apabila dibakar bukan bau yang keluar tapi malah harum seandainya ini para habaib atau klan baklawi dibakar laksana gaharu kalau harum berarti benar-benar duriah nabi itu logika saya tapi ternyata kenyataannya fakta di lapangan menemukan di saat dibakar dengan adanya polemik nasab ini bukan harum semakin jijik saya melihatnya karena melihat yang selama ini dipelajari tentang ahlakul kalimah rasulullah tabiat wata kebiasaan dan lain-lain sangat luar biasa mulia sangat agung tapi kenapa yang menisbatkan ini sebagai duriah nabi jauh kata-kata kotor kata-kata yang kasar menjijikan yang keluar memprokasi majak perang menuduh memfitnah memframing dan lain-lain bukan gaharu kalau sebenarnya asli gaharu dibakar itu harus harum bukan bau dan ini gak harum malah bau begitu sahabat coba cek di lapangan wahai para muhibin yang membela mati-matian kalian dikasih akal perangkat yang sangat luar biasa sama Allah memang ada beberapa tingkatan akal ajijiyah hisabiyah ampoyiyah juhadiah dan akmaliyah cuma kalian para muhibin sudah dicekok di doktrin mati-matian tidak boleh naik tingkat akal kalian tetap harus di ajijiyah dimatikan tidak boleh kritis tidak boleh bertanya ngapain ikut campur urusan nasab itu kan didoktin supaya tidak terlibat tetap bodoh tidak mau kenyataan yang terjadi seperti apa yang sebenarnya lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu bukan mencerdaskan umat itu membodohkan umat ini gak sadar ini tokoh-tokoh kok berkata seperti itu makanya saya secara pribadi sungguh sangat berterima kasih kepada sosok yaimuda yang telah berkarya menciptakan 21 kitab mungkin lebih kalau sekarang ya dengan bahasa Arab tulisan Arab grammar yang sangat luar biasa indah rapi ya ternyata mampu membongkar dan ternyata menyadarkan masyarakat Indonesia ratusan juta Indonesia ini umat tersadarkan yang selama ini sehingga kurang lebih 145 tahun dibodohkan dibodoh-bodohi dengan sejarah palsu dengan fakta yang asli yang ditutup-tutupi ya bagaimana yang terjadi kalau benar duriah nabi asli tidak mungkin menyuguhkan berita yang palsu mengaku datang ke Indonesia untuk mencetak ulama dan kiai kata Taufik Asegab bohong udah ratusan tahun Indonesia ini sudah Islam wali songo sudah ratusan tahun sedangkan Aba Ibn datang abad 18 akhir begitu sahabat ayo saya cek di lapangan silahkan cross check dalam versi sejarah di Indonesia seperti apa Aba Ibn awalnya datang ke Indonesia terus cek fakta di lapangan mereka ngaku sebagai duriah nabi kenyataannya seperti apa dawir selalu minta duit keliling ke sana kemari ke setiap pesantren ke setiap toko ke para agniah yang punya dunia yang punya duit apa yang terjadi berkedok silaturahmi ujung-ujungnya duit berkedok duriah nabi ujung-ujungnya apa minta cewek dan itu sesuai perkataan dari kalangannya mereka sendiri kalau Aba Ibn itu kalau tidak duit dawir ya cewek dan itu fakta kenyataan yang terjadi ya sahabat saatnya kita untuk cerdas jangan mau dibodoh-bodohi ya cukup sudah kita dijajah sama Belanda dibodoh-bodohi datang ke sini ingin membantu dan memakmurkan ternyata kekayaan sumber daya alam Indonesia di bawah Belanda Belanda diselamatkan etna malah semakin warah menjajah selama kurang lebih tiga tahun ini sisa-sisa antek Belanda yang dibawa oleh Belanda disitu awarungkan yang tadinya jaya datang Jepang jadi tidak punya kekuasaan bubar semuanya termasuk Belanda dipulang-pulangkan setelah Jepang pulang ya Indonesia merdeka masih dibawa jumawanya kelas-kelasnya kasta-kastanya masih dibawa masih dipakai sampai ketua PBNU nih akhir-akhir ini bilang bahwa mereka orang Arab sisa-sisa yang dibawa oleh Belanda jadi antek-anteknya masih mempertahankan tuh kasta-kasta jumawah jumawah arogan sombong nya naudu bilahi mendali kok durian Nabi seperti itu bukan mustahil gak masuk akal belajar sama Habib yang bodoh yang jahil lebih utama daripada belajar sama Kiai 70 Kiai yang alim itu kan pembodohan namanya telapak kaki Habib yang kotor masih at jinah mabuk sekalipun lebih mulia telapak kaki Habib daripada kepala Kiai yang pakai sorban itu kan penghinaan hei para mukhibin gurumu dihina gurumu dilecehkan gurumu direndahkan kau bisa ngaji kau bisa tahu Islam kau tahu agama dari guru-gurumu ini ulama-ulama pribumi kau diam saja gurumu dihina dilecehkan direndahkan kau diam saja malah membeda membelah mati-matian imigran Yaman yang dibawa oleh Belanda yang terlibat dalam penindasan kepada pribumi lihat fakta sejarah kitabnya ada dan sudah beredar Usman bin Yahya halaman 21-24 silahkan baca buka betapa sadisnya fatwa Usman bin Yahya kaum Toriko dan Supi itu sesat para pejuang yang memberontak ke Belanda itu bukan jihan itu bagaimana masa durian Nabi seperti itu melah merugikan umat Islam yang notabene kalau benar sebagai durian Nabi masa merugikan umatnya datuknya sendiri mustahil ini akal bisa menerima kejadian dan fakta seperti itu ini menunjukkan hakikatnya sebenarnya mereka bukan durian Nabi atas dasar itu saya bisa tobat Alhamdulillah seperti itu berapa ribu pesantren saat sekarang yang terbebas dari dawir yang tadinya setiap hari setiap minggu datang berbondong-bondong benda duit dan Alhamdulillah saat sekarang Barokah Kiai Iman makasih Kiai Iman semoga panjang umur tambah berkah terus berjuang dengan Laskar Sabirillah dan perjuangan Wali Songo Indonesia untuk selalu mencerdaskan umat dari pembodohan-pembodohan dari feodalisme yang berkenok agama dari penjajahan yang berkenok duriah dari penjajahan yang berkenok muhibin padahal itu sebagai budak-budaknya kenapa dikatakan budak-budak silahkan cek fakta kenyataan yang di lapangan kenoknya muhibin hakikatnya adalah budak mereka harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh habaib saya berbicara sama oknum nih ya oknum habib karena tidak semua memang tidak semua habib yang seperti itu memang betul tapi sayangnya habib-habib yang baik biang saja tidak ikut terlibat mencerdaskan kaumnya seolah-olah dibiarkan coba muncul ke permukaan tunjukkan niat baik ini kan enggak malah seolah-olah dibela seolah-olah ya seolah-olah mohon maaf kalau salah hanya ada beberapa habib yang sepuh tuh gak tau di mana gak tau NTBA tuh gak tau di mana itu mengkritik Hanif Al-Atos mengkritik Bahar Riji kan gak dikritik topik segap gak dikritik novel tuh di Solo gak dikritik ya siapa itu yang bilang habib Riji gurunya NU kok gak dikritik terus habib-habib yang baik yang alim yang mengerti tentang ilmu kenapa diam saja bersuara dong karena kalau dibiarkan merusak martabat habib yang baik-baik bersuara lah ikut terlibat mencerdaskan umat dan menyelamatkan marwah Islam terutama menyelamatkan martabat harkat marwah nilai baik Rasulullah s.a.w. ayo sahabat semoga kita semuanya selalu ada dalam melindungan rahmat makhluk Allah s.w.t dan kita terus berjuang untuk mencerdaskan umat jangan sampai justru terlibat dalam pembodohan umat semoga bermanfaat apabila ini bermanfaat sebarkan mau re-upload silahkan ya saya gak jadi masalah silahkan re-upload berapa ribu channel yang mau re-upload saya silahkan semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya wallahul muwafiq ila aku wa mitariq hadanallahu wa yakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati